Oke, hello serasa-serasa berjumpa di channel Pergorodonya Hey, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini Di sini nanti kita akan Membaca komentar-komentar dari teman-teman yang sudah Komen di video saya tahdi siang Yaitu seputar Hal-hal yang harus dihindari Di FC Mobile Dan yang paling banyak di komentar itu mengenai Keluhan para free to play F2P, free to play Jadi banyak sekali motivasi-motivasi dari teman-teman yang free to play Dan mereka-mereka ini menyatakan bahwa Saya ini free to play Tetapi saya bisa melakukan hal ini Misal offer segini Terus coin segini Waduh memang saya bacanya itu Memang jadi ini benar-benar momentum Untuk teman-teman yang kemarin sempat nyesel Sempat pensi, sempat meninstal Ayo gas lagi tuh Ini momentum Karena ini Salah satunya ada event rekrutan misterius ini Ini event yang sangat-sangat menarik Untuk mendapatkan pemain secara gratis Di FC Mobile Jadi ini momentum untuk teman-teman yang kemarin pensi Atau telat main Gas main sekarang Gas main sekarang Ditakutkan besok Sudah berubah sistemnya Sudah berubah sistemnya Jadi Ketinggalan lagi Karena kalau main sekarang Mumbung belum keluar event TOTY Bisa gaskan Gaskan ya Ini momentum untuk teman-teman yang kemarin pensi Nyesel apalagi untuk teman-teman yang mau nyobain Mau nyobain FC Mobile Gas kan Sekarang Oke sebelum kita baca-baca komentar Yang sangat-sangat positif Dari teman-teman Tadi siang Kita Untuk teman-teman yang mau top up Seperti biasa Langsung gaskan ke Kiano Store Ini dia price listnya Yang di bawahnya itu Ada Instagram Serta Whatsappnya Jadi langsung gaskan ya Ya juga untuk teman-teman yang mau nyoba Joki Permata Tetapi sekarang ini masih close Karena Dan harganya Karena harganya ini Mulak-malek Tergantung rate-nya Yang penting teman-teman itu join grup Whatsappnya Terbeda dulu aja cuy Linknya ada di kolom Eh kok di kolom Di deskripsi video ini Langsung gaskan ya Oke Langsung aja disini Kita coba Kita coba Baca-baca Komentar yang ada di Video Saya tadi siang Yang penting teman-teman yang perlu kita hindari Di FC Mobile Dan highlight-nya itu ternyata Di F2P Di F2P cuy Oke lanjutnya kita menuju ke komentar Youtube-nya cuy Oke Cus Oke disini kita sudah masuk Di konten-konten saya cuy Waduh ada konten-konten terbaru saya ya Nah disini nanti kita akan Baca-baca komentar yang ini cuy Yang Semua hal Yang harus dihindari di FC Mobile Tetapi Highlight di video ini itu seputar Keluhan para F2P Tetapi Banyak sekali teman-teman yang memotivasi Memotivasi ya sih Memotivasi Dengan pencapaiannya Dengan pencapaiannya Saya F2P bisa gini-gini Wah ini saya Sangat Wah keren banget sih ini Keren banget Asli sih Ternyata banyak sekali ya Banyak sekali yang teman-teman masih F2P Tetapi akunya Gacor-gacor Memang effortnya luar biasa Jadi untuk teman-teman yang Masih ngeluh-ngeluh F2P Baca ini cuy Kita baca bareng-bareng ya Biar teman-teman juga semangat cuy Biar teman-teman juga semangat Apalagi untuk teman-teman yang Kemarin sempet kecewa dan sempet pensi Kasian ayo Main lagi Inilah momentum cuy Ini adalah momentum Mumpung baru gampang ya Mumpung baru enak sekali cuy Oke Langsung disini kita menunggu ke komentar-komentarnya Waduh Ya sebelumnya mohon maaf Apabila nanti ada beberapa komentar teman-teman Yang gak kebaca cuy Soalnya ini mungkin durasi saya baca-bacanya itu Sekitar 8 menit atau 10 menit lah cuy Biar gak terlalu lama Dan komentarnya itu hampir 130an cuy Hampir 130an Jadi insya Allah semoga kebaca banyak ya Oke Langsung saja disini kita baca komentar yang pertama Dari Ibu Roin 5109 Kamis ada card universal Iya bang Kamis pasti ada card universal Karena reset hari Reset weekly ya Reset mingguan Pasti ada dudek 2 cuy Tapi harus exchange Oke Nah disini ada seorang Bang Fas 27 Gue suka banget sama konten lu bang Bahasanya terjaga Gak tau sih Gak pernah ninggi Selalu merendah Dari awal gue main Viva Build Cuma channel lu doang yang gue tonton Semoga saya terus Biar bisa Terus ngonten Waduh Terima kasih sekali bang Fas ya Ini suatu Apa ya Apresiasi yang sangat luar biasa ya Dari bang Fas Waduh Jadi bikin semangat Komentar-komentar seperti ini Yang bikin saya itu semangat Setiap hari itu harus ngonten cuy Harus ngonten terus ya Terima kasih ya bang Fas ya Oke Selanjutnya ini cuy Dari Nman Oke F2V UVR 90 DM1K FP8 Intinya Si dudek jangan ke Untradable card Nah itu sih Ingat ya Jadi jangan ke untradable card Misal pioner dan selain sebagainya Rajin-rajin main event Termasuk event Zidane Beli pemain sesuai gameplay Sele atau selera masing-masing Koin banyak Jangan beli icon Evo polosan Mending beli pemain Dapan-dapan ke bawah Tapi bisa Evo plus level tinggi Terakhir Terakhir ya Harus main invest Kalau gak mau bakar duit Nah itu cuy Ini salah satu motivasi Bahan dari Mas Nman ya Keren banget cuy Keren banget Terima kasih sekali Terus selanjutnya cuy Ada dari Jovan 26310 Tujuan EE Buat pengen main Dari event Gak bisa dijual Supaya Di market Tidak biru 919 Dan kalau mau dijual Harus di upgrade dulu Butuh modal banyak Jadi market Lebih stabil Ini yang saya masuk dulu cuy Ini yang saya masuk dulu Memang ya Ini strategi yang sangat luar biasa Jadi kita Jarang sekali melihat Kalau benar-benar Pemainnya kurang banget Pasti gak bakal 919 Dan kemungkinan besar Juga akan balik lagi Ketika ada exchange Exchange Terus rank up Itu suatu Solusi Pemain 99 plus biru Mantep ya Oke Saya ada dari Ralph Pinocolas Ralph Pinocolas 1885 Tampaknya cuy Saya juga F2P OVR Sekuat saya 87 sama 88 Udiat punya 2 akun cuy Masih pada Pakai pemain Tapi alhamdulillah Bisa ngumpulin Koin sampai 45 juta Waduh Seperti aku Warna Wah Setaga Permata Kurang lebih 40k Sebenarnya Total pertamanya Ada 60k lebih Cuma berhubung Tangan masih Juga gatel Pengen Gaca-gaca Jadinya tinggal Waduh Keren Keren Bang Keren ya Bang Rampin Lanjutkan Semangat Semangat Motivasi lagi Mantap Jadi ini Saya balesin Nanti Balesinnya Ketika Gak dikonten cuy Ketika gak dikonten Gue pure Dari Bang April Star Gue pure F2P OVR 92 Koin masih 17 juta Pemain rata-rata OVR 88 Sampai 89 Karena bisa Di rank up Pakai Duda Oh ya Mantap Yang penting Jarang yang Untrepetable Cara Buat pejuang F2P Racin-racin Grinding Even dengan Cara AFK Ini apa ini Khususus buat Yang match Lawan bot Jadi Jadi gini cuy Misalnya kita mau main Match match UCL Yang AFK itu Misalnya kita lagi ada kerjaan AFK-in aja Kita disamping Itu menang Tenang aja Menang Itu betul banget April ya Terus khusus Sambil ngejalanin Aktivitas Dan curi-curi Waktu Buat mantel Seperti saya Mantap Bang April ya Keren Oke Selanjutnya cuy F2P Ini dari Bang Atalasha F2P Bang Gue udah punya BKM terkuat OVR 90 C-DOM 88 Sama Owen 88 OVR team Udah 89 Itu Juga masih proses Bang BTV semangat Wah terima kasih ya Bang Atala Ini keren banget Banyak sekali kan cuy Banyak banget loh ini cuy Ini ada lagi Dari Bang Jaya Wijaya Bener bang Kalau rajin bisa dapat Memain bagus Saya punya striker itu OVR 90 Sama Luis Fernandez OVR 90 OVR tim Semua OVRnya 89 Mantap ya Mantap Ini dari Mas Jogaputra Terima kasih sarannya Mas Pokoro Dan tetap semangat Siap bosku Terus dari AdGans7470 Semangat player F2P Saya pure F2P Udah bisa sampai OVR 90 Hasil nabung pelan-pelan Koin Buat beli pemain Ini cuy Suatu penyemangat ya Ini lagi dari Bang Faisal Fadila Saya F2P Bang OVRnya masih 88 Tapi saya dapat Kolibari OVR 87 Ernen 94 Balak 89 Svensteiger 89 Murni F2P Wah ini hokinya luar biasa Tapi entah sih ini dari hoki Atau memang dia ngumpulin koin Buat beli pemain cuy Ini sih Ngeri ya ini patut ditiru ini cuy Oke selanjutnya ada Mister Jojo Gaming Bang aku F2P OVRku 90 Nggak top up malah tambah ina Menurutku sekarang Yang ngaruh lebih ke skill Daripada OVR ini Bener banget cuy Soalnya mode tantangan Yang dapet games Itu rata-ratakan Head to head Satu lawan satu Menggunakan skill Jadi semua orang Semua yang Mahain itu bisa Ada change Untuk menang Apalagi yang skillnya Gede cuy Jadi memang Nggak diperuntukkan Untuk yang top up top up Ini keren cuy Bener-bener Saya setuju cuy Aduh Perutnya enak cuy Setelah dari bang Ora Ono Jenenge Bang kenapa Kalau udah beli pemain Tidak bisa direngkap Menggunakan dudek Bisa cuy Bisa ya Bisa Bisa cuy Pasti ada yang Ada yang keliru Si dudeknya mungkin Masuk sekuat Bisa juga cuy Oke Selanjutnya dari User Waduh nggak bisa dibaca ini ya Tanya O2P OVR91 Kuncinya Rajin grinding Dan manajemen Jual beli pemain Waktu habis Buat grinding Waduh Bah effort lebih nih cuy Oke ini ada lagi Dari Bang Ari Komara F2P sama dengan Punya Maldini OVR93 Plus Trudigal92 Semangat masih Waduh ini cuy Banyak banget Tahsinya ini cuy Banyak banget Ini udah 8 menit aja Baru membaca berapa ini cuy Terus dari user Yang bisa dibaca ya Bang bahas Wah ini yang lain cuy Ini di luar Di luar konteks ya Ini dari Bang Harry ID F2P OVR Tinggi 93 Dapet coin langsung Buat upgrade pemain Nilai squad 270 juta Wah OVR93 Sama kayak saya loh cuy Sama kayak saya loh Wede Tanya dari Bang Yopi Setiawan Ini yang terakhir ya cuy Maaf sekali Untuk yang belum kebaca Tapi nanti Akan saya bales Tenang aja cuy Ini ada banyak sekali Apa Motivasi-motivasi ya Ini ada yang dari Luar negeri juga Saya di luar negeri Bang Tiap main H2 Sinyal selalu kuning Pas lawan player Indo Solusinya gimana ya Bang Waduh Itu agak susah sih Bang Temen saya juga ada Yang di Korea Juga gitu Kasusnya sama Kasusnya sama ya Jadi ini Ini banyak sekali Komentar-komentar Yang sangat-sangat Bagus Tapi saya Gak sempet baca ini Video sudah hampir 10 menit Tapi takutnya Nanti malah kelamaan Tadi kita baca Yang siapa Bang Yopi Memang harus sabar Kalau N2P Sama pintar-pintar Pilih pemain Dan karena baru Main sebulan Jadi dudeknya Salah jalan Aduh Gak apa-apa Besok bisa Gak segitulah Untung masih dapat Satu buah Terengkap Mantap ya Lanjut lagi Bang Yopi Oke Ada satu komentar lagi Ini yang keren Dari Dimdani Emang bener Pemain top up Dimudahkan Kayak yang beli SP Alim gaca Terus itu memang untung Lerah cuy Bener ya Terus cuman Kita yang gratisan doang Itu juga bisa bersaing Apalagi cuman Buat hadoha doang Intinya Usaha aja Buat F2P Dan juga Jangan lupa doa Percuma kerja Kayak kuda Tapi gak pernah berdoa Bener-bener cuy Kalau gaca terus bau Itu mungkin Belum rezeki Ya mantap ya Jadi gak boleh marah-marah Kayak saya cuy Semoga kalian dapat wangi Kalau bisa langsung cuan Oke Jadi intinya gini cuy F2P Bagus banget F2P Wah ini ngeribat banyak sekali Yang F2P dapat gajar Tetapi cuy Kalau dari saya Karena saya tuh Pemain FC Mobile Dan saya content creator juga Dan saya seneng banget Dengan game ini Saya top up Biar apa cuy Biar mendukung ya Kalau saya cari Ini bukan Saya nyuruh teman-teman Untuk top up Tetapi kalau saya sendiri Apresiasi untuk game FC Mobile Saya tuh dengan cara top up Nah itu cuma sebuah apresiasi aja Walaupun top up nya Cuma sekitar 100 ribu 200 ribu Tapi kita memberikan dukungan Ke game yang kita Suka ini Biar bisa bertahan Lebih lama Bisa bersaing dengan game-game Besar lainnya Biar bisa berkembang Dan keuntungannya Juga disitu juga cuy Kita seneng Game ini berkembang Oke Semoga aja bisa bersaing Dengan game-game Mobile yang lain Yang sudah lebih duluan Menjadi besar Kayak Mobile Legends PUBG dan lain sebagainya cuy Oke Ya mungkin itu aja cuy Waduh maaf sekali Untuk teman-teman yang belum Kebaca komentarnya ini Ada banyak banget Komentarnya sih Tapi seru Seru asik banget Baca-baca komentar Seperti ini Kayaknya Next kita akan bikin Konten kayak gini Bagus ya Jadi memotivasi teman-teman Yang F2P Oke Ya mungkin itu aja cuy Jika teman-teman suka Pada video kali ini Silahkan di tombol like share Dan subscribe Kalau teman-teman tidak Ketinggalan game keren Setelahnya cuy Oke Salam berkata Tuhnya Cius Tuh superstar Tuh Tuh Mk Tuh Tuh